Oh oh mampus kan Astagfirullah mati gua Assalamualaikum gamers di video kali ini gua mau ngelanjutin petualangan Minecraft Yeay karena kemarin video pertama kita mencapai lebih dari 100 bahkan lebih dari 200 like Oke makasih banget atas apa namanya makasih banget atas dukungannya atas supportnya jadi sekarang gua mau ngelanjutin petualangannya kali ini gua mau mau mimin mau nyari ini mau nyari besi Iron sama ya syukur-syukur dapat diamond ya sama apalagi Iron Diamond paling itu aja sih target kita disini gua udah buat itu bisa lihat di situ tuh bisa dilihat kan itu udah gua buat jalur untuk mining mining apa mining apa gimana bacanya mining aja jalur buat mining nah mining kita disini nanti tuh kebawah kan Oke sebelum kita mining gua disini siapkan dulu peralatannya kita simpan buat untuk membangun-bangun sama bikin kita bikin dulu ces agak tua kali ya cukup kayaknya bikin ces2 kita taruh disini oke nah disini gua beruntung kenapa beruntung kita lihat ke bawah ke jalan sampai ke bawah Hai siapin pedang nih kalau di bawah gini ngeri nih nih kan udah gua bikin jalurnya tadi malam cuma bikin jalur aja sih dari malam nah disini udah ada Oh udah ada Iron jadi udah udah bisa kita bikin baju Iron nih tuh disini juga ada Iron bikin senjata-senjata dari Iron udah bisa kita nah beruntungnya awas ngeri jatuh nanti mampus nah disini kita lihat tuh dibawah sana ada apa namanya kalau kayak gini kalau gak salah namanya mindset mindset apa-apa tuh meet mindset ya mindset ya gua beruntung pasti disana banyak banget tuh harta Oke jadi nanti kita bakal turun ke sana tapi sekarang kita ambilin aja dulu yang disini kita ambil-ambilin dulu eh syukur-syukur ya bisa cukup buat bikin baju sama tx tx makasih yang udah ngasih tahu cara baca alat ini soalnya gua nggak bisa bacanya nah ini juga nggak ada hancurin aja semua Oh ya di atas kita paling bikin alat buat ngebakar juga ya jadi nggak perlu pulak-balik ke rumah kita bakarnya di atas aja kayak akhirnya atau apa-apa namanya kita bakat Oke kita ambilin juga ini wal sambil ke atas eh banyak nih cuman kalau kalau mining di gua kayak gini nih kita rentan ada ini tutup dulu apa gimana ya tutup dulu ya biar amat nah tutup dulu biar amal lah jadi kita pasang obor aja disini kita habisin airnya buat bikin tx sama kalau cukup sih kita bikin baju ya tapi kayaknya kalau menurut gua sih enggak cukup ini baru ke atas 11 akualnya cukup kayaknya segitu juga nanya masih ada nih lancurin lagi ya kita naik dulu ke atas kalau air nih sengaja gua gak gak hapus nanti pasti ada gunanya disitu kita bakar-bakar dulu kita bikin tx kalau nemu soalnya kalau nemu diamond kalau nemu diamond nanti nggak bisa nggak bisa di eh batunya lupa cuy kita ambilin batu dulu buat bikin alat ini pembakaran gimana ya ambil aja ya dices di rumah kayaknya ada sebenarnya bukan rumah jadi bukan rumah Astagfirullah wow kita nemu gua di sini mau gua Oke nanti kita masuk ke sini kita naik dulu nanti kita bakal masuk ke sini jadi sebenarnya ini bukan rumah gua rumah pelajar pelajar ini cuman gua pinjem satu paling nanti habis-habis habis mining kita kita bikin rumah cuma sekarang kita fokus dulu fokus mining dulu aja lah eh sudah ambil batunya nah rumah sederhana cantik ini udah gua pinjem sekarang udah jadi milik gua eh buat bikin rumah nanti paling kita di sebelah sini nih gua ratain dulu tanahnya nanti gua bikin rumah di area sini sama bikin perkebunan sama bikin peternakan apalah kita mining dulu lah soalnya ah alat tempur pertama kita kan dari mining Oke kita masih lagi bikin 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 alat buat ngebakar hai 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 bikin aja semualah bapak-bapak kita pasang di sini 1 2 3 4 5 6 6 6 aja lah semua ya kita bakar dulu ini biar cepat kita bagi nah ini simpan aja satu ini satu ini satu ini satu jadi biar biar cepat gua ngopi bagi aja bakarnya dibawah nih masih bahaya pasti banyak hantu-hantu berkeliaran jadi kita cari aman aja ada kemungkinan ada kemungkinan mampus misalnya disini kita lihat kesini enggak ada apa-apa tapi kita mau turun ke bawah dari apa di bawah di diamond lah oke bikin jalur dulu gimana ini bahaya kita bikin jalurnya gimana ya kita bikin jalur kesana aja dulu Oh ini ada ada airan juga nih Wow ada ada gua lagi tuh kesana terlihat tuh banyak airan di sini oke Oh mentok ntar kita ambil kita turun dulu ke bawah ngeri gua kalau di atas kayak gini jatuh mampus Oke kita turun lewat sini nah udah ada jalur kita kan dimana dulu sini dulu aku takut nyasar sini dulu lah kita punya patokan kalau aku bahaya nih kalau ada grafo ya apa ini namanya ya mentok ambil jalur mana dulu nih kita kasih tanda di sini pakai obor aja ini nanti kita nggak lupa ke arah pulang nah di mana ke arah pulang kita itu di atas itu nah disini juga kita kasih tanda biar kita nanti pulang nggak sasar itu bisa pulang nah kasih tanda di situ sama di sisi sebelah sini kita kasih tanda biar kita pulang nanti ini aman gak oh udah lem banget ya gimana nih ke sini dulu kayaknya mau naikkan kebawah atau gimana ya misalnya kalau cuma di sini doang nggak seru kita lanjutin dulu lah biar jatuh ke bawah ini kita ambilin batu dulu buat bikin jalan suara apa tuh Oh ini juga bisnis langsung jumpa takut kesasar kembali sini apaan tuh ada jatuh-jatuh tuh apa tuh cumi-cumi jatuh ya kita lihat sini aja kita kasih tanda di sini nih 23 ngeri ada suara apa kelelawar apa-apa nah kalau kalau mining kayak gini gua biasanya naruh obor di sisi sebelah kanan jadi kita pas pulang nanti enggak lupa kita tinggal jalan ke arah kiri kita turun ke bawah jadi selalu naruh obornya harus di sisi sebelah kanan biar nggak kita lu kita nggak lupa jalan untuk pulang di sini luas banget ya ada apa-apa eh cuma ada iron doang kita ambilin kalau beruntung kita di tempat kayak gini ini bisa dapat bisa dapat spawner nah kalau dapat spawner kita ya mantap turun ke bawah apa bagaimana turun aja lah bikin jalan di agak ngeri ya bikin jalan dulu aja lah ke bawah kita turun ke bawah jadi patokan buat pulang kita nanti pakai pakai obor aja klik udah nyampe akan kelihatan udah obor nanti kita simpan obor di sini dua lagi mana jalan kita tadi lupa gua kan ini ya oh bener ini bener oke kita bikin tanda terkasih tanda di sini nih jadi nanti kita pulang arahnya ke sini lagi buat arah pulang kita nanti seperti biasa lah ngasih obor selalu di sebelah kanan nah ini menyebabkan betul-betul kasih obor lagi di sini saya jalan-jalan dulu dah lah masih aman sini ya masih belum ketemu hantu di sini baru begini nggak ada nggak ada ini ya nggak ada CES atau apa ya biasanya di tempat kayak gini ini sekaligus balik lagi tempat tadi ini nanti kita ambil-ambilin semua cuman sekarang gua mau keliling-keliling aja dulu sudah tahu itu memudai mana atau apa bisa ngopor lagi ah ini apa tuh bro kita berteman aja bro dengan jahat bro wow ada laba-laba di bawah mana dia mana dia ada spawnernya atau gimana ada spawner laba-laba kayaknya di sini nah ada yang ketawa juga mana lo kampret tawa-tawa doang loh oh itu dibawah tuh oh itu laba-laba beracun akan makan lari-lari makan-makan beracun dia bisa nembak itu ganti arah dulu disana ada spawner laba-laba bahaya nah ini arah itu bener disini bukan bukan dari balik lagi ke arah star nah berarti kesini kita balik lagi ke arah rumah oh berarti dari sini arahnya ya udah bikin arah baru deh dari sini arah kita tadi nah kita kesana aja lah kita kasih tanda lagi ok oh itu ada chest kita kasih tanda lagi kita beses ini dari sini bro kita decision satu kelihatan lihat kan jatah yo amat ada hantu gara kita dapat kita dapat bernok atrofo temen untuk 南 kita kumpulin semua ininya kita bawa pulang juga Oh ini kita nemu gua disini kalau kalau Iron nanti kita belakangan aja kita ambil ini dalam tapi nggak ada apa-apa kita mungkin kita ambilin iron-ironnya aja nyari goldnya nanya nyari gold dari gold semua elixir nyari ini nyari diamondnya ntar ajalah kita sekarang ambil-ambilin Iron aja buat bikin baju atau apa ya agak aman ke arah pulang ke arah pulang juga banyak berapa-apa nih kelas mana jalan kita tadi sini ke arah pulang kita banyak Iron jadi di sekarang kita pengen panen Oh ini sekitar sini gua yakin ada ada spawner nih cuman posisinya sebelah mana gua belum tahu nanti kita cari aja soalnya banyak suara zombie nolkan jadi kalau misal dibawah nanti kita kecebur langsung ke sponernya kebahayaan ngambil dulu nah disini pasti ada nih Oh itu tuh oke sini bro mampus gua nih Astagfirullah mati gua oh my god nah kan tadi untung gua simpenin sebagian tapi kayaknya yang dibawah situ masih kita bisa kita ambil deh cuman kita bikin pedang dululah bahaya kita ya kita turun ngambilin barang-barang kita cuman 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 bisa mati gua enggak gagal fokus oke gimana tadi arahnya ini masih inget nggak jalannya nanti masih inget kayaknya nggak terlalu jauh eh juga disini cara sini jadi mana tadi mati gua gue mati dimana tadi ya kesini kesini terus ke bawah sini kalau nggak salah ya semoga barang-barang kita masih ada kampret dimana tadi matinya ya dimana tadi matinya ya lupa gua ke sini bukan oh ini arah pulang nih oh kesini nih semoga barang-barang kita masih ada kampret nggak mau main-main sama zombie sekarang lari ajalah kalau ketemu zombie ini di sini di sini di sini bukan kalau buka aduh surat Joby mengganggu banget oh bukan arahnya bukan kesini lupa gua kemana arah kita tadi ya eh kampret gua lupa ini bukan oh ya ini ketemu oh kalau datang kita ketemu oke kita sekarang arah pulang aja dulu kita simpenin harta-harta kita dulu disini banyak suara zombie juga sih ngeri ini arah pulang kita eh ini kanan awas awas mana tuh suara zombie nya mana arah pulang kita ini ada double off board disini bukan mana arah pulang kita ya ini di atas ini kita bukan mana ya arah kita ini jalur kanan berarti kiri kanan bukan kampret gua kesasaran ini ini oh ya bener ini tampil ini bisa diambil oke udah banyak airnya kita oke kita pulang dulu ini arah pulang kita ya ini yang lagi sini oh ya bener disini eh mana ya kemana arah pulang kita gua lupa ambil-ambilin aja dulu ini kan gua kasih tanda tadi disini nah terus ini ada obor di sebelah sini bukan ini sebelah kanan kan harusnya obor di sebelah kiri kebawah sini bukan di kanan juga terus kemana kita pulang dong ini udah double obor kan itu di kanan gak mungkin gua biasa pasang obor di kiri kayak di kalau berangkat di kanan berarti obor kita harus di kiri nah berarti arah pulang itu kurang lebih di daerah sini cuman kemana kita cari aja dulu mana ya ntar gua keliling-keliling dulu lupa bukan 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 coba ini oh ini kayaknya oh iya ini nih ada double obor pulang pulang ke sini kan terus ini kiri berarti kesini nah kan terus kemana lagi kesana nah habis disini ini mana lagi sini bukan terus kemana gua lupa tadi ini belakang ini bukan buka silahkan cari jalurnya lupa banget lah harus bunuh diri nih ini jalurnya kanan oh iya ini arah pulang kita ini benar tep pilih sepat turun ke bawah ini kita pulang aja dulu disini terus kemana kesini nah ini jalan kita nanti kita keliling-keliling lagi cuman gua mau bikin baju dulu daripada mampus lagi bahaya kan nah terus kemana nih kesini kayaknya eh bukan mana ya naik ke atas itu tuh lupa kalau naiknya oh kesini lewat sini nah lewat sini kita naik kesini eh udah nyampe ya kita nggak kesasar akhirnya kita ketemu jalan oke habisin semua ini akhirnya gua eno banget gua ya baru main udah mampus untung nggak main hardcore tapi sih kalau main hardcore gua pasti hati-hati banget ya harusnya bikin baju dulu atau apa dulu kan kalau main kalau main survival ini kan aman walaupun mati asal nggak lupa jalur barang-barang kita masih bisa kita ambil oke kita pulang dulu kita pulang dulu ke rumah udah malam ya udah malam belum udah masih siang kita bakar hasil-hasil kita oh kita dapat 55 Iron oke kita bagi berapa ya 48 lah bener nggak cara ngebaginya kayak gini ada yang lebih cepat lagi nggak kalau ada yang tahu lebih cepat lagi pencet apa aja kasih tahu di komentar ya oke kita bakar semua eh salah kita bakar Iron kita hasil nambang urusan nah kita bakar lagi di sini yang terakhir oke mungkin kita pulang ke rumah kita tidur dulu tidur dulu tidur dulu udah pagi lagi kita udah lah kayaknya episode 2 ini kayaknya udah masa panen nih kita panen atau biarin aja ya panen mereka dulu kita rajalah masalah panen atau apa kita di episode-episode berikutnya aja jadi di episode kali ini sekian dulu kalau ada kritik dan saran segala silahkan tulis di kolom komentar ya gua nggak pintar-pintar banget sih main ini makanya gua mampus barusan kita yang bentar kita simpan dulu oke gitu ya jadi kalau ada saran atau apa kasih saran di kolom komentar terus seperti biasa yang terakhir jangan lupa like jika kalian suka jangan lupa like jika kalian tidak suka yang terakhir jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini gratis untuk mengetahui episode-episode selanjutnya wassalamualaikum nama gua prab